Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Jepang harus mengakui keunggulan Costa Rica di laga kedua grup E Piala Dunia 2022 Samurai Biru kalah tipis 0-1 meski tampil dominan Duel Jepang melawan Costa Rica dalam lanjutan grup E Piala Dunia 2022 Digelar di Ahmad Bin Ali Stadium, Alrayan, Minggu, 27 November 2022 Sore waktu Indonesia Barat Pertandingan berjalan ketat pada menit-menit awal Jepang dan Costa Rica jual beli serangan Tapi tak banyak menciptakan peluang berbahaya Menit 80, pemain bertahan Jepang melakukan salah passing Yang membuat Costa Rica mencetak gol cantik lewat Keisher Fuller Setelah sebelumnya menerima asis dari Yeltsin Pejeda Skor 1-0 kemenangan Costa Rica bertahan hingga pertandingan usai Maroko memetik kemenangan atas Belgia di laga kedua grup F Piala Dunia 2022 The Atlas Lyons menang dengan skor 2-0 berkat gol-gol di babak kedua Duel Belgia melawan Maroko di lanjutan grup F digelar di Altumama Stadium, Doha Minggu, 27 November 2022 Malam waktu Indonesia Barat Babak pertama berakhir 0-0 setelah gol Hakim Ziyech di injury time dianulir Maroko memecah kebuntuan pada menit ke-73 Lewat tendangan bebas Abdelhamid Sabiri yang berhasil dikonversi Romain Saiz Gol Zakaria Abouklal pada menit ke-90 plus 2 kemudian memantapkan kemenangan Maroko Timnas Kroasia meraih kemenangan meyakinkan atas Kanada dalam lanjutan Piala Dunia 2022 Fatreni menang 4-1 dengan 2 gol di Sumbang Andrej Kramarik Kroasia melawan Kanada menjadi sajian grup F di Stadion Internasional Halifah Minggu, 27 November 2022 Malam whip Alfonso Davies membawa Kanada unggul 1-0 di awal pertandingan Menit 35, Kroasia menyamakan kedudukan lewat aksi Kramarik yang sukses membobol gawang Kanada memanfaatkan umpan terobosan Ivan Prisic Kroasia berbalik unggul pada menit ke-44 Bola sepakan rendah Marco Livaja meluncur masuk ke gawang Kanada Sekaligus membawa Fatreni unggul 2-1 di babak pertama Kramarik mencetak brace pada menit ke-70 Striker 31 tahun itu mengirim bola first time rendah yang gagal di Bendung Borjan Kroasia menambah gol di menit injury time Mislav Orsic memanfaatkan kesalahan Kamal Miller sebelum memberi bola passing ke Lofro Majer yang tak kesulitan menaklukkan Borjan skor tuntas 4-1 untuk Luka Modric Cez Dengan hasil ini, Kroasia memimpin klasemen dengan 4 poin diikuti Maroko dengan poin sama setelah sebelumnya mengalahkan Belgia 2-0 Spanyol melawan Jerman pada laga kedua grup E digelar di Albaid Stadium, Alhor Senin, tanggal 28 November tahun 2022 di Nihariwip, La Furia Roja memegang kendali di awal laga dengan umpan-umpan pendek mereka Spanyol bisa memecah kebuntuan di menit ke-62 umpan mendatar Jordi Alba dari sisi kiri bisa disambar Alvaro Morata di depan gawang menjadi gol Jerman bisa mencetak gol pada menit ke-82 kerjasama Apik Sane dan Musiala membebaskan Nikle full crew sepakan keras full crew tak terbendung Simon skor 1-1 mengakhiri 90 menit hasil ini membuat persaingan untuk lolos ke fase gugur di grup E begitu sengit Spanyol masih berada di puncak klasemen dengan 4 angka mereka hanya unggul 1 angka dari Jepang dan Costa Rica Jerman yang baru dapat 1 poin dari laga ini juga masih berpeluang lolos